Oke guys, balik lagi bersama gue, Deniz dari Kamen Habits Nah, di video kali ini gue mau ngebandingin tiga teknologi sepatu nih yang dua nih, kita udah familiar banget kita udah sering pake, udah sering ngeliat, udah tau lah rasanya kayak gimana tapi ada satu lagi nih guys yang baru, yang meskipun gak baru-baru banget tapi gue nih baru dapet sepatunya jadi gue mau ngebandingin teknologinya mau ngasih liat juga ke temen-temen semua nanti sepatunya bentuknya kayak gimana teknologinya kayak apa on-fitnya kayak gimana nanti bakal gue kasih liat semua ya seperti temen-temen udah liat, ini di belakang gue ada Nike sama ada Adidas kalau Nike kan kita udah tau teknologi R yang udah sekitar mungkin 30 tahunan lebih kita udah tau lah, pokoknya disini gue pake contohnya adalah VaporMax yang dimana teknologi R-nya keliatan semua ini temen-temen bisa liat ya ini midsole sama asole-nya tuh langsung jadi satu ini semuanya udara ada di dalamnya buat temen-temen yang belum pernah ngerasain Air Max kalau gue boleh ngasih tau ya ini tuh rasanya kayak membal gitu lah kalau dipakai, jadi kakinya tuh kayak membal bayangin aja ini kayak ban yang diisi udara ya jadi kalau dipakai tuh kaki gitar ada-ada membal gitu lah ya dan teknologi ini udah ada selama 30 tahunan lebih dan so far sih sukses ya dari Nike ini teknologi R yang kedua gue mau ngasih liat disini ini ada sepatu Adidas ini adalah Adidas Ultra Boost Uncatch dengan teknologi boostnya nih kalau teknologi boost dari Adidas sendiri umurnya udah sekitar kalau nggak salah 5 tahunan dan belakangan ini emang terbukti sukses dan nyaman karena memang teknologi boost ini tuh ngebikin penjualan Adidas tambah naik banget juga ngeluarin banyak silat-silat baru, kolaborasi seperti yang temen-temen tau pastinya Yeezy 350, Yeezy 700 itu semuanya pakai teknologi boost di dalamnya dan terbukti nyaman, laku juga, laris juga makanya gue mau ngebandingin teknologi boost sama air ini dengan satu teknologi baru lagi nih guys tapi bukan cuma naikin sama Adidas doang yang ngeluarin teknologi-teknologi midsole kayak gitu sepatu-sepatu brand lain kayak Puma, kayak Asics mereka juga ngeluarin teknologi-teknologi midsole yang ditujukan untuk kenyamanan apabila kita lagi pakai sepatu itu cuman kalau menurut gue ya, mungkin temen-temen ada yang setuju, ada yang nggak setuju kalau leadernya itu adalah dari Nike dengan teknologi Air dan Adidas dari teknologi boost ya yang dua-duanya tuh udah terbukti lah dari penjualan, dari kenyamanan, semuanya sudah terbukti Nike dengan silat-silat legendarisnya dari dulu Air Force One, Air Max, Jordan semua dan Adidas dengan silat-silat boost yang baru kayak Yeezy, Ultra Boost, dan yang lain-lain cuman ada satu lagi nih guys yang baru ini dia boxnya, box item disini mungkin kalau gue kasih lihat boxnya dengan jelas pasti temen-temen udah tau atau mungkin bisa nebak ini sepatu apa ini adalah, masih dari merek yang ini guys, merek Adidas ini adalah Adidas 4D mungkin temen-temen juga udah liat ya di Youtube udah banyak yang review, udah banyak yang unboxing dan udah banyak juga gambar-gambarnya di Instagram cuman gue sendiri baru dapet sepatunya dan ini gue disponsori sama Daily Hype ID jadi buat temen-temen yang belum tau, Daily Hype itu adalah toko konsumen temen-temen langsung aja cek Instagramnya disini nih gue kasih seperti biasa, kalau temen-temen mau jual sepatu yang udah gak dipake atau mau nyari sepatu steel deal langsung aja ke Instagramnya, Daily Hype ID ini guys ya dan ini namanya adalah Adidas Alpha Edge 4D dan gue nih ambil ukuran gue, seperti biasa US 8 atau 41, 1 per 3 jadi kita buka aja sepatunya bareng-bareng ini boxnya memang agak beda box hitam ada tulisan 4D-nya langsung aja kita geser nah langsung keliatan sepatunya ini deh guys, Adidas Alpha Edge 4D nah ini deh guys, sepatunya masih boleh dibilang ini adalah teknologi yang baru dari Adidas karena memang sepatu yang menggunakan teknologi ini tuh belum banyak dan dari segi harga tuh juga mahal kalau untuk VaporMax, ini rata-rata harganya 2,8 juta kalau misalnya Air Max, Air Max yang lain, ada yang lebih murah cuma untuk VaporMax ini 2,8 dengan teknologi Air dan Flyknit dari Nike nah kalau untuk Ultra Boost sendiri ini kebetulan yang punya gue, ini harganya kalau gak salah 3 juta pokoknya range-nya di 2,5-3 juta dengan teknologi Boost dan Primeknit dari Adidas oke, kalau ini Alpha Edge ini teknologi Primeknit dan bawahnya pake 4D kayak gini ini harga retailnya 4,7 dan gue denger juga emang di mana-mana tuh masih banyak yang sitting di Indonesia ya, masih sitting tuh berarti gak kebeli di toko karena emang harga retailnya yang sangat-sangat mahal ya kalau menurut gue, sepatu harganya 4,7 juta itu udah hitungannya sepatu yang mahal untuk harga retail ya, bukan harga resell nah untuk Upper sendiri, ini masih menggunakan teknologi Primeknit sama seperti Ultra Boost yang ini guys gue bahas sedikit aja Primeknit-nya baru nanti kita ke midsole-nya ya ini Primeknit-nya warna dasarnya putih semua dan ada motif jahitan-jahitan warna abu-abu di sekeliling bagian bodinya nih guys dan untuk logo Adidas sendiri ada di bagian tumit belakang dan di bagian tang ini ada 3-strips yang disablon di bahan kulit kayak gini guys untuk Primeknit-nya semuanya satu ya jadi ini sepatunya bisa dibilang semi-slip-on tapi ada talinya juga untuk ngencengin sepatunya pas tuh lagi pake, biar gak terlalu goyang-goyang biar terus stabil di belakangnya juga ada pulltap-nya kayak gini warnanya kayak warna hitam putih Upper-nya gue gak mau bahas terlalu lama karena gue pengen langsung ke bagian midsole ini ke bagian 4D jadi ini midsole-nya dibuatnya dengan mesin 4D printing jadi langsung dicetak kayak gitu dan memang kalau dipencet nih gimana ya, kalau tadi kan kalau air kan membal kalau bus tuh kayak empuk gitu tapi kalau misalnya ini gue bilangnya sih kayak apa ya lebih nge-pair kalau menurut gue ya ini udah agak kotor juga bawahnya karena kemarin gue udah coba pake juga seharian dan memang nyaman memang agak-agak nge-pair gitu ya bagian bawahnya cuman kalau gue boleh jujur di antara ketiga ini paling nyaman itu masih bus ya jadi kelebihannya masih menang bus ya cuman nanti deh gue kasih tau deh kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sepatu cuman kita terusin dulu deh terusin dulu dan untuk 4D sendiri ini belum dikeluarin di banyak sepatu Adidas cuman ada beberapa doang dan yang lainnya tuh lebih mahal daripada harga yang ini yang ini aja udah mahal jadi aksesnya belum bisa untuk ke semua orang dan mungkin semua orang belum bisa nyobain mudah-mudahan ke depannya teknologi ini juga di-apply ke sepatu-sepatu Adidas yang range-nya lebih murah lagi jadi semua orang bisa nyobain dan satu hal yang gue kurang srek dari sini adalah warnanya, warnanya tuh hijaunya lumayan aneh menurut gue karena dipasangin sama putih jadinya lebih netral dan gampang lebih gampang dipakai cuman kalau mau mainin warna apa yang lain kena hijau yang kayak gini menurut gue pribadi itu kurang cocok oke jadi langsung aja ya mungkin kita ke kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teknologi yang ada di sepatu ini nih gue cepet aja ya oke kalau untuk Nike sendiri kelebihannya teknologi Air ini udah dipakai 30 tahunan lebih dan dipakai ke silat-silat Nike yang keren-keren banget jadi pasti temen-temen juga banyak yang suka cuman mungkin dari kekurangannya yang itu adalah bisa menguning dan kalau kena benda tajam mungkin bisa pecah ya gue sih belum pernah ngalamin cuman mungkin temen-temen yang udah pernah ngalamin air bubble-nya kena paku atau kena benda tajam pernah pecah tolong kasih tau gue juga komen di bawah kalau untuk boost sendiri kelebihannya udah pasti comfort lebih nyaman daripada teknologi Air dari Nike ini udah pasti lebih nyaman boost karena gue udah pake juga cuman kekurangannya juga ada beberapa gampang banget menguning kalau udah ya kalau udah reda lama pasti boostnya menguningnya terutama yang warna putih ini dan udah gak bisa dibersihin lagi salah satu cara harus di repaint dan kelemahan kedua adalah ini kalau misalnya udah lama kalau lagi jalan di ubin terutama itu bunyinya lumayan kenceng jadi buat temen-temen yang udah pernah pake lumayan lama nih pasti tau ya kalau dari boost ini pasti bunyinya lumayan kenceng kalau lagi jalan nah langsung kita ke sepatu ini nih ini gue belum pake baru pake sehari kok belum lama-lama banget untuk kelebihannya ya udah pasti nyaman ya nge-pair segala macem dan dari build sepatu itu juga kokoh dan ini lupa gue bilang tadi ini sepatu juga agak-agak berat mungkin karena struktur dari midsole-nya potensi kekurangannya adalah ini bakal susah banget dibersihin kalau ada kotoran yang masuk ke sela-sela dalam ini gue gak tau juga ini durablenya kayak gimana gampang rusak atau enggak nanti bakal gue update lagi deh ke depannya gue biasanya kalau nge-update-nge-update kayak gitu itu di Instagram jadi buat temen-temen yang pengen tau langsung juga boleh follow Instagram gue nah mungkin segitu dulu aja guys tadi unboxing sepatu 4D ini dan juga sedikit perbandingan antara Airbus sama teknologi baru dari Adidas 4D ini sekarang kita lihat dulu on-fitnya kayak gimana oke guys itu dia tadi on-fitnya dari sepatu Adidas Alpha Edge 4D gimana menurut temen-temen semua dari segi siluet dari segi warna segi teknologinya keren atau enggak langsung aja komen di bawah buat temen-temen kira-kira tertarik gak sih mau nyoba teknologi ini kalau harganya nanti mungkin bisa lebih murah lagi ke depannya juga kasih tau gue aja di bawah sekali lagi thank you banget buat Daily Hype yang udah ngasih sepatu Adidas 4D ini thank you banget temen-temen jangan lupa follow Instagramnya dan kalian juga boleh like, komen, dan subscribe di video ini dan follow Instagram gue juga at Dennis Ponda buat lihat daily uploads gue oke guys thank you so much for watching and I'll see you in the next video sub indo by broth3rmax